Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19 Aceh, Muhammad Iswanto mengatakan vaksinasi masal COVID-19 yang dikelar pemerintah Aceh, baik sebelumnya di Banda Aceh Convention Hall, dan kini di musim Aceh, telah mencapai 164 hari pelaksanaan. Dalam dua tahapan kegiatan tersebut, sebanyak 95.539 masyarakat, utamanya dari Banda Aceh dan Aceh Besar, mengikutinya. Iswanto mengajak seluruh masyarakat untuk datang mengikuti vaksinasi. Vaksinasi COVID-19 tentu menjadi hal yang utama agar semua masyarakat terhindar dari peparan virus COVID-19, kata Iswanto. Meski demikian, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Seda Aceh itu mengatakan, jika membatuhi protokol kesehatan tetap harus diterapkan oleh masyarakat, apalagi saat ini penularan varian baru yaitu Omikron sangat cepat. Pada Senin hari ini, kata Iswanto, sebanyak 101 orang yang disuntik vaksin. Ia merinci jika 44 orang merupakan mereka yang disuntik vaksin dosis pertama, dan 30 lainnya disuntik vaksin dosis kedua. Sebanyak 27 orang lainnya juga disuntik vaksin dosis tiga atau booster, dan dua lainnya adalah mereka yang tertunda suntik beberapa waktu lalu. Iswanto menyebutkan, ribuan orang yang divaksin tersebut tidak lepas dari kerja keras para vaksinator, baik dari pemerintah Aceh, TNI, serta Polri. Mereka bekerja sampai sore hari dengan tujuan melayani seluruh masyarakat Aceh. Mereka lanjut Iswanto telah menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjaga rakyat Aceh agar terhindar dari peparan virus COVID-19. Terima kasih telah menonton!